Menuju ke informasi pertama, pemirsa telah genap 3 tahun, Aaf dan Salahuddin memegang pucuk kepemimpinan di kota Pekalongan. Dalam refleksi 3 tahun kepemimpinannya, pada Senin malam 26 Februari, wali kota dan wakil wali kota terus berusaha melakukan yang terbaik demi kota Pekalongan. Genap 3 tahun, Aaf dan Salahuddin memegang pucuk pimpinan di kota Pekalongan. Periode kepemimpinan mereka diwarnai dengan berbagai pencapaian dan tantangan yang telah mengembarkan dedikasi dan komitmen mereka dalam melayani masyarakat. Hal ini tertuang dalam malam refleksi 3 tahun kepemimpinan wali kota Pekalongan, Ahmad Afzan Arslanjonet, beserta wakil wali kota Salahuddin, berlangsung pada Senin malam 26 Februari di Balrum Hotel Nirwana, kota Pekalongan. Selama 3 tahun ini, Aaf dan Salahuddin berhasil mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang berdampak positif bagi Pekalongan. Mereka fokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah penanganan banjir dan rob di kota Pekalongan. Selama kepemimpinan mereka, keduanya juga telah menerahkan banyak prestasi dan perubahan. Namun perjalanan kepemimpinan Aaf dan Salahuddin tidaklah mudah. Mereka dihadapkan pada berbagai tantangan dan kritik dari berbagai pihak. Wali kota Aaf menegaskan pihaknya bersama wakil wali kota Salahuddin dan jajarannya akan mengakomodir penyelesaian satu persatu permasalahan yang ada di kota Pekalongan dalam rangka mengemban amanah dan bermanfaat bagi masyarakat kota Pekalongan. Alhamdulillah refleksi tiga tahun kepemimpinan kami tentunya yang disampaikan secara inti prestasi, banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih untuk kota Pekalongan, terutama penanggulangan banjir rob, pasar penjelasari, dan lain-lain. Memang semuanya belum selesai, memang semuanya masih butuh perjuangan ekstra keras. Tadi juga kita menyaring pendapat-pendapat dari masyarakat, terutama tadi dari teman-teman PWRI, terus BCNO, terus dari Muhammadiyah, dan dari elemen masyarakat semuanya, apa sih yang masih menjadi kekurangan. Nah ini tentunya menjadi evaluasi kita, menjadi target kita untuk ke depan di sisa waktu periode, bagaimana pemaksimalan kita untuk menyelesaikan itu. Tapi... Aaf mengakui memang permasalahan daerah tidak bisa terselesaikan 100 persen, di mana permasalahan wilayah itu sangat kompleks dan perlu melibatkan seluruh unsur masyarakat. Kenai tidak demikian upaya pemerintah untuk berkontribusi dalam menjalankan program pembangunan yang telah digalakan, bisa dimaksimalkan, dan berkelanjutan. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.